Diantara syirik kecil yang tersebar di masyarakat adalah memakai jimat Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan Sungguhnya jampi-jampi, sungguhnya jimat-jimat, sesungguhnya pelet adalah kesyirikan Ini diantara kesyirikan yang tersebar di masyarakat Apa itu jimat? Jimat adalah sesuatu yang dipakai, atau digantung, atau ditempelkan, apapun bentuknya Dengan tujuan untuk menolak bala, atau untuk menghilangkan bala yang sudah datang Dan ini banyak bentuknya, seperti tali, seperti kayu yang dipakai sebagai gelang Dalam rangka apa? Menolak jin, menolak bala Seperti gantungan yang diletakkan pada hewan Seperti jimat yang ditempelkan pada mobil Atau bisa jadi foto dari seorang kiai, ditempelkan di rumah Oh kalau ada foto kiai ini, maka datang keberkahan Oh kalau ada foto kiai ini, maka tidak akan datang bala Atau foto tuan guru yang dipasang di warung-warung misalnya Kalau ada foto tuan guru, maka warung akan laris Kalau ada foto tuan guru, maka tidak akan ada bala yang datang Ini syirik Tidak ada yang bisa menolak bala, kecuali Allah SWT Nabi SAW tidak pernah mengajarkan cara kita untuk menolak bala dengan jimat Tidak pernah Nabi SAW telah mengajarkan kita banyak doa Doa bangun tidur, doa mau tidur Doa keluar rumah, ada doanya Doa masuk WC, doa keluar WC, ada doanya Doa mau makan, doa setelah makan ada doanya Doa berhubungan dengan istri, ada doanya Doa masuk pasar, ada doanya Setiap doa naik kendaraan, ada doanya Kenapa agar kita senantiasa bersandar kepada Allah Allah yang akan menjaga kita Doa zikir pagi dan zikir petang, ada doanya Nabi tidak pernah mengajarkan, kalau orang ingin keluar rumah Maka ambil jimat, taruh di dadanya, kemudian dia keluar Tidak pernah diajak oleh Nabi SAW Makanya kata Nabi SAW Barang siapa yang menggantungkan sesuatu Maka hatinya akan dibuat bertawakal kepada suatu tersebut Saya ada menggunakan jimat Di dalam jimat itu ada foto Tuan Guru Katanya sebagai wasilah perantara untuk menjaga badan dan harta benda Tuan Guru tidak bisa menjaga dirinya sendiri Kalau gempa dia tidak bisa apa-apa Bagaimana menjaga antum? Yang menjaga antum adalah Allah SWT Terima kasih telah menonton!